Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet disini Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasinama Hendra Kutukan Malam Purnama Sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Tidak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ceritanya Antasinama Hendra Kutukan Malam Purnama Di setiap Malam Purnama ke-100 Sosok setan terkutuk itu kembali bangkit untuk meminta tumpal selanjutnya Kami berdiri sejajar menghadap jalur pendakian Aku masih tidak menyangka akan kembali ke Gunung Arjuna lagi Tapi kali ini aku sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi Dengan langkah mantap Arsuan mulai melangkah lebih dulu Di susul Renza dan Kun Soro yang mengekor di belakangnya Aku seperti biasa berada di barisan paling belakang Tujuan kami adalah lembah kidang Kami berencana akan mendirikan tena di sana Tempatnya aku tuju juga tidak berada di sekitar lembah kidang Yaitu Alas Lali Jiwo Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore Paling tidak kami sampai di lembah kidang Hari sudah gelap Kulihat Reza dan Kun Soro benar-benar berbeda dari sebelumnya Kini mereka tidak kelelahan Mungkin fisik mereka sudah semakin membentuk Semenjak pendakian di Gunung Selamat Waktu terus berjalan Dan matahari semakin terbenam di ufuk barat Sahaya senja yang samar-samar Menyinari jalur pendakian Menciptakan bayangan-bayangan Yang menyeramkan di sekitar kami Namun semangat dan tekat untuk menyelamatkan Laras Tidaklah pudar Tepat asan Maghrib berkumandang Kami sampai di pos 2 pondokan Sepi sekali di sini Tidak ada pendaki lain Ataupun pedagang yang biasa membuka warung di sini Tumpengah ada warung Yondra Mungkin mereka memang kejualan sampai malam Aku beranjak mencari tanah datar Yang bisa kugunakan untuk melaksanakan kewajiban Aswan juga ikut denganku Dirinya membawa 2 matras Untuk digunakan sebagai alas Reza dan Kuncoro Mereka memasak mie untuk mengisi perut kami Aku dan Aswan bergantian mengambil air wudu Menggunakan air mineral yang kami bawa Suasana di sini benar-benar terasa begitu hening Tidak ada suara apapun Kecuali suara Tonggeret yang saling bersautan Selesai sholat Kami kembali ke tempat Reza dan Kuncoro Aku lihat mereka berdua sudah bersandar di pepohonan Sembari memegangi perutnya Enak banget ya kalau perut itu tidak keisi Ya jelas Yondra Tenaga rasanya terisi kembali Itu Sena Tadi kami juga buatin buat kalian berdua Wih Tumben pengertian Aku dan Aswan segera menyelesaikan urusan perut kami Walaupun mie ini sudah terasa sedikit melar dan dingin Namun kami tetap harus mengisi perut kami Untuk menahan hawa dingin yang sudah menusuk kulit kami Ayo kita lanjut lagi Biar gak terlalu larut sampai di lembah kidangnya Semua mengaguk dan langsung bekerja sama Merapikan peralatan masak dan mengambil bekas sambah kami Setelahnya kami berdoa kembali di depan jalur pendakian dari pos 2 menuju lembah kidang Selesai berdoa dan headlamp juga sudah terpasang di kepala masing-masing Kami kembali melanjutkan perjalanan Baru beberapa langkah berjalan Aku seperti melihat sekelebat bayangan melintas di antara pepohonan Samping jalur Kenapa Sena kok berhenti? Enggak, enggak apa-apa coro Tadi kayak ada musang Tak kira kenapa weh Weh sayo kita jalan lagi Aswan dan Reza sudah hampir gak kelihatan itu Aku menoleh ke arah depan Kulihat kabut sudah mulai turun Aku hanya bisa melihat siluet Reza dan Aswan yang berada di depan Entah mengapa aku merasa ada yang aneh dengan kabut yang tiba-tiba menyelimuti jalur ini Ayo coro kita kejar mereka Aku dan kuncoro berlari dengan hati-hati supaya tidak salah mengambil pijakan Siluet Aswan dan Reza semakin memudar hingga tidak terlihat lagi oleh mataku Aku melihat ke sekeliling hutan Aku merasa ada yang sengaja ingin memisahkan kami Sena Ini suara apa? Kayak suara gending gamelan Seno Benar tidak salah lagi ini adalah suara gending gamelan Aku pernah mendengar suara gending gamelan ini sebelumnya Aku berputar menyantari setiap kegelapan hutan namun hanya kehampaan yang aku dapatkan Suara gending gamelan semakin kencang terdengar Disusul bau melati dan bau busuk sili berganti tercium oleh indera penciumanku Perlahan dari balik kabut muncul banyak siluet bayangan ganjil Aku semakin was-was Kuncoro panik karena suara gending gamelan dan siluet yang muncul Siluet itu semakin berbentuk Ada yang berkuncuk tinggi besar dan melayang-layang di udara Namun bukan itu yang menjadi pusat perhatian ku Tapi siluet seorang wanita yang berada di tengah semua siluet yang kulihat itu Rupanya semakin terlihat jelas Aku terbelalak saat melihat sosok wanita itu S-Sari Langkah demi langkah terus Aswan dan Reza lalui Kabut tipis mulai menyelembuti jalur Hawa dingin semakin terasa menusuk tulang Langit mulai berawan Sesekali menutupi rembulan yang bersinar terang dibalik bayang-bayang Uza Kuncoro sama Hendra masih di belakang kan? Aman mereka masih di belakang Ada perasaan aneh yang Aswan terasakan Tapi Aswan sendiri tidak tahu itu apa Mungkin karena kabut yang tiba-tiba turun menyelembuti jalur itu Tapi jika Mahendra masih di belakang Aswan tidak khawatir Mungkin ini hanya perasaannya saja Terlebih lagi jika ada sesuatu Mahendra pasti akan lebih dulu merasakannya Sebab dirinya lebih peka daripada Aswan terhadap hal-hal Seperti itu Kuncoro kok tumbennya dianggap risik Ia tidak tahu Dari tadi cuma nunduk Menoleh ke arah Kuncoro yang masih berjalan sembari menerunduk Dari dia merasa heran dengan perubahan sikap Kuncoro Biasanya Reza dan Kuncoro saling melempar candaan Namun kali ini dia lebih banyak diam Dari dia berjalan dengan perubahan sikapun Dari dia berjalan dengan perubahan sikapun Udah saya kita lanjut jalan saja Sebelum tengah malam kita harus sudah sampai di lembah gidang Lagipula di belakang juga ada Mahendra yang jagain Aswan yakin jika ada Mahendra Kuncoro pasti tidak akan kenapa-napa Mendengar perkataan Aswan Seketika Reza berbalik ke arah jalur pendakian Sebalik menggaru-garu kepalanya yang tidak gatel Mungkin dirinya masih bingung dengan perubahan sikap Kuncoro Tapi Reza tahu Mahendra bisa diandalkan jika terjadi sesuatu Jadi Reza tidak mempermasalahkannya lagi Dan memilih untuk melanjutkan perjalanan Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan hati-hati Tetap waspada terhadap perubahan suasana dan sikap Kuncoro Meskipun ada kebingungan dan ketidakpastian Aswan dan Reza tetap berusaha untuk fokus pada tujuan mereka Kabut semakin tebal dan sulit untuk ditembus Membuat perjalanan ini semakin menantang Namun Aswan dan Reza tidak menyerah Mereka terus berjalan mengandalkan keberanian Dan kekuatan mereka untuk melangkah maju Masih jauh gak si Wan? Mana aku tahu Zah Aku baru pertama kali mendaki Gunung Arjuna Kan justru kamu yang pernah mendaki ke sini Tapi aku gak lewat salur ini Wan Terus lewat mana? Reza mendekat ke arah Aswan dirinya membisikkan jalur yang ia lewati dulu bersama teman-temannya Jalur gaib Wan Aswan sedikit tersentak mendengar perkataan Reza Namun Aswan tidak melanjutkan perbincangan lagi mengenai jalur gaib yang disebutkan Reza Dirinya tahu pantangan kalau mendaki Gunung membicarakan hal seperti itu Oh gitu Yaudah fokus jalan lagi aja Aswan dan Reza kembali fokus melihat ke arah jalur yang semakin berkabut Malam itu benar-benar terasa sunyi sekali Bahkan binatang malam yang biasanya saling bersautan tidak terdengar sama sekali di tempat ini Waktu demi waktu terus berlalu suasana hutan benar-benar terasa sangat berbeda Di sepanjang perjalanan Reza selalu mengelus tengkuknya Hawa terasa semakin dingin menusuk kulit Asap tipis muncul di setiap hembusan nafas mereka Bulan nyaris tepat di atas kepala Jutaan bintang berkedip menyaksikan dengan gugup dua manusia yang kini melangkah pelan menyusuri kegelapan hutan Aswan dan Reza masih belum menyadari kalau yang bersama mereka bukanlah kuncoro dan mahendra yang sebenarnya Namun Aswan yang notabene paham dengan hal-hal ganjil kali ini sama sekali tidak merasakan Kalau itu bukanlah kuncoro dan mahendra Aswan merasa ada yang tidak beres Namun dia tidak dapat memastikan kebenaran tentang dua orang yang mendampinginya Meskipun ada perasaan ganjil dan kecurigaan yang mengganjal pikirannya Seolah ada yang maksudnya untuk tetap fokus pada perjalanan yang harus mereka tempuh Di sepanjang perjalanan tidak banyak perbincangan yang terjadi di antara mereka Hanya Aswan sesekali bersautan dengan Reza guna memastikan kalau rombongan masih lengkap Wan istirah dulu nafasku sesak Yaudah istirah dulu aja 10 menit disini Aswan mengerti berjalan dengan suasana berkabut seperti ini memang membuat nafas sedikit rasa sesak Itu karena oksigen yang dihirup sudah tercampur oleh bulir-bulir embun yang menyelimuti hutan ini Aku mau kencing dulu ya sebentar Ya Wan jangan lama-lama Awanya kayak enak rasanya Lah itu kan ada coro sama mahendra yang nemenin kamu Yaudah cepat sana Aswan segera berajak menuju ke sisi hutan sebelah kanan Sedangkan Reza menunggu bersama kuncoro dan mahendra palsu Di bawah pohon samping jalur beberapa cemilan Reza keluarkan dari dalam keril untuk mengganjal perutnya Tidak lupa juga dirinya menawari kuncoro dan mahendra cemilannya ia ambil itu Nih curu cemilan Kuncoro hanya diam menunduk tidak merespon perkataan Reza Perasaan aneh yang sejak tadi menghantuinya kini semakin menjadi Kuncoro terlihat tidak seperti biasanya yang selalu berhubut makanan kepada Reza Sejak tadi kuncoro masih saja menunduk membuat rambut gondrongnya menutupi seluruh wajahnya Eh colo Kamu kenapa? Nggak apa-apa Rasa takut mulai menyelimuti pikiran Reza Dirinya beringsut mendekat ke tempat mahendra namun dengan masih memperhatikan kuncoro Dera itu curu kenapa sih? Nggak apa-apa dia memang seperti itu Mata Reza terbelalak saat mendengar mahendra berucap seperti itu Suaranya tidak seperti suara mahendra yang dia kenal Rasa takut Reza semakin menjadi Jantungnya mulai berpacu lebih cepat dari biasanya Reza menelan ludah lalu perlahan menggerakkan kepalanya menghadap mahendra Yang berada tepat di belakangnya Dari ujung matanya Reza sudah sedikit melihat wajah pucat yang ia kira itu adalah mahendra Namun melihat keril yang dibawa sosok itu Reza masih tetap menoleh ke arah mahendra Ketika sudah menoleh sempurna ke arah mahendra Matanya seketika melebar melihat rupa dari sosok yang ia kira mahendra Wajah sosok itu begitu pucat seperti orang yang sudah mati Reza melihat dengan ngeri bahwa sosok yang ia kira mahendra Ternyata adalah hantu pendaki yang menyerupai mahendra Wajah hantu itu sangat pucat hampir tanpa warna Dengan mata yang kosong dan tidak bercahaya Kulitnya tampak kripe dan mengelupa seolah-olah telah terpapar oleh cuaca gunung yang keras Tubuhnya tampak kurus dan tidak berbentuk Seakan-akan kehilangan kehidupan yang dulu pernah dimilikinya Sosok itu menoleh ke arah Reza dengan tatapan kosong Perlahan dirinya mulai menjaringai ke arah Reza Dari dalam mulutnya keluar cairan hitam kental yang terlihat menjijikan Cairan itu terus mengalir hingga menetes ke tanah Reza merasa mual melihat cairan hitam yang keluar dari mulut hantu pendaki tersebut Dia merasa semakin terjepit dalam situasi yang menakutkan ini Aku mahendra Ya kamu bukan mahendra Reza terus beringsut mundur namun tiba-tiba terhenti ketika punggungnya menabrak sesuatu Dia merasa ada sesuatu yang menghentikan langkahnya Pikiran Reza mulai terarah pada sosok yang sebelumnya ia tawari cemilan Perlahan Reza menggerakkan kepalanya untuk memastikan bahwa pemikirannya salah Saat berbalik ke arah benar saja Dia melihat kuncono berdiri di belakangnya dengan rambut gondrong yang masih menutupi wajahnya Tidak ada jawaban apapun dari kuncoro dia hanya menggerakkan kepalanya ke arah Reza Perlahan rambutnya mulai tersibak memperlihatkan wajah yang menyeramkan Wajah kuncoro terlihat sangat pusat dengan kulit yang terkelupas dan penuh dengan luka sayatan Bola matanya menggelantung satu Memberikan tampilannya mengerikan dan tidak manusiawi Darah mengering menempel di sekitar luka-luka tersebut dan belatung yang bergerak-gerak menjadikan pemandangan semakin menjijikan Reza merasa mual melihat kondisi wajah kuncoro yang sangat mengerikan itu Bau busuk dan kebusukan yang menyelimuti sosok itu semakin menambah rasa ketidaknyamanan Reza Dia merasa seolah-olah terjebak dalam dunia kegelapan yang penuh dengan kengerian Tanpa pikir panjang lagi Reza berlari secepat mungkin ke arah tempat Aswan sedang buang air kecil Dia berharap bisa menemukan keberadaan Aswan dan bersama-sama mencari jalan keluar dari situasi yang semakin mencekam ini Di sisi lain, suara semak-semak yang tersibak mengalihkan pandangan Aswan yang baru saja selesai dengan urusannya Aswan semakin waspada dirinya mengambil batang pohon yang cukup tebal sebagai senjata Bukan setan atau sejenisnya yang Aswan waspadai Namun binatang liar yang bisa kapan saja menyerang dirinya Dia merasa semakin waspada mengintip ke arah suara yang berasal dari semak-semak yang tersibak Meskipun bukan setan atau makhluk supranatural yang ia waspadai Namun binatang liar yang bisa kapan saja menyerang dirinya Dia merasa semakin waspada mengintip ke arah suara yang berasal dari semak-semak yang tersibak Dengan hati-hati Aswan melangkah perlahan menuju semak yang tersibak Siap menghadapi apapun yang mungkin muncul Dia berusaha untuk tetap tenang dan fokus Berharap dapat menghadapi situasi yang tidak terduga dengan baik Suaranya semakin mendekat ke arah Aswan Namun terdengar seperti sesuatu yang bergerak cepat Aswan mengeratkan tangannya lagi pada batang pohon yang ia genggam itu Wan! Kamu di mana? Tolong aku Wan! Reza? Mendengar Reza berteriak minta tolong dari arah semak yang Aswan waspadai itu Aswan segera berlari menghabirinya Aswan takut apabila terjadi sesuatu pada Reza Dari kejauhan Aswan melihat Reza berlari tunggang-langgang dengan raut wajah yang ketakutan Kamu kenapa sah? Reza tidak langsung menjawab Dirinya menuduk sembari memegangi kedua dengkulnya Nafasnya tersengal-sengal karena berlari tadi Keringat sudah membasai keningnya Aswan melihat itu Aswan segera mengambil air mineral dari dalam kerilnya Lalu memberikannya kepada Reza Ini, kamu minum dulu biar sedikit tenang Reza mengangkat kepalanya dan menerima botol air mineral yang diberikan oleh Aswan Dia mengucapkan terima kasih dan dengan gemetar Membuka tutup botol dan meminumnya dengan cepat Air yang mengalir melegakan tenggorokannya dan memberinya sedikit ketenangan Kamu kenapa sah? Ih, 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 itu wan Ada setan gori Setan gori apa? Ananya aja kamu Setan gori wan Setan gori itu apa sah? Saumur-umur aku gak pernah dengar nama setan itu Gondro ngeri wan Wajahnya hancur banget Matanya keluar Ih, ih, serem Wan, aneh, waj Kalau namain setan itu yang benar tau sah Terus Mahindra sama Gondro mana? Ih, lah itu dia wan Yang bikin aku lari nyamarin kamu Ternyata yang kita kira Mahindra dan Gondro gak taunya setan wan Hah? Yang benar kamu sah? Aswan terkejut saat mendengar penjelasan dari Reza Dirinya masih belum yakin dengan perkataannya Untuk memastikannya Aswan mencoba memenjamkan mata Sembari membaca amalan yang diajarkan simbahnya Agar dirinya bisa melihat wujud asli dari sosok yang menyerupai Mahindra dan Gondro Setelahnya, Aswan mulai membuka mata dan berjalan ke tempat dimana sosok yang menyerupai Mahindra dan Gondro berada Mereka mengendap-endap melewati pepohonan dan bersembunyi untuk melihat dari kejauhan Tuhan, mereka nyermin banget Aswan hanya diam tidak menjawab perkataan Reza Aswan berpikir apa ini maksud perasaan yang tidak bisa ia jelaskan tadi Aswan mulai sadar kalau ada yang mempermainkan dirinya hingga membuat mereka terpisah Eh, malah namun Mending kita lanjut jalan ke lembah gidang aja sah Terus menunggu Mahindra dan Gondro disana Yakin kamu? Mau nunggu di lembah gidang? Aswan mengerti kalau Reza pasti khawatir dengan keadaan Mahindra dan Gondro Akan tetapi menurut Aswan itu adalah pilihannya lebih baik Dirinya juga sangat yakin kalau Mahindra pasti akan paham Kalau mereka menunggunya di lembah gidang Aswan percaya pada saudaranya Kalau Mahindra berada di posisi seperti ini Pasti dirinya akan menunggu di tempat yang sekiranya aman Terlebih lagi Mahindra pasti bisa menjaga diri sekaligus menjaga Gondro Sebab Mahindra tidak sendirian Ada dua sosok kuat yang ikut dengannya Hal tersebutlah yang membuat Aswan sedikit merasa tenang Kamu percayakan kuncoro pada Mahindra insya Allah dia tidak akan kenapa-napa Yois, aku mempercayainya pada muan Dengan tekad yang kuat Aswan dan Reza melanjutkan perjalanan mereka menuju lembah gidang Mereka berjalan dengan hati-hati dan kewaspadaan Siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi di sepanjang jalan Namun sejak penampakan sosok yang menyerupai Mahindra dan kuncoro tadi Suasana terasa menjadi semakin berbeda Entitas-entitas lain mulai bermunculan di balik kabut dan kegelapan malam Suara-suara cekikikan terdengar melintas di atas mereka Mengirimkan sensasi mencekam ke seluruh tubuh Aswan dan Reza merasakan adanya kehadirannya tidak terlihat Sosok-sosok yang menyelinap di antara bayangan dan mencoba menggagu mereka Perasaan ketidaknyamanan semakin menguat Tetapi mereka berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan Mereka melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan Suara langkah kaki yang mengikuti mereka tanpa henti Dan serangga-serangga besar yang berkerumun di sekitar mereka Semua itu menambah suasana yang semakin mencekam Namun Aswan dan Reza mengabaikan semua itu fokus pada tujuan mereka Mereka berjalan dengan keberanian dan keteguhan hati Memilih untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai mereka Dalam kegelapan yang semakin dalam Mereka terus melaga maju tidak mengetahui apa yang menanti di depan Namun mereka bertekad untuk bertahan Bersama-sama menghadapi semua ancaman yang muncul di malam yang menyeramkan ini Setelah menempuh 45 menit perjalanan Kabut mulai menghilang di hadapan mereka Mereka terlihat jelas sabana luas dengan papan penanda yang bertuliskan pos tiga lembah kidang Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga Kita istirahat dulu selama 10 menit setelah itu kita dirikan tenda Mereka berdua beristirahat dengan menyandarkan tubuh mereka di batang pohon tumbang yang ada di sana Aswan menatap ke arah langit malam yang berawan Masih tidak percaya bagaimana mereka bisa kehilangan Mahendra dan Kuncoro begitu saja 10 menit berlalu Aswan dan Reza bekerja sama untuk mendirikan tenda Setelah itu mereka memasak makanan untuk mengganjal perut yang telah bergemuruh sejak tadi Mereka duduk di sekitar api unggun kecil yang mereka buat sambil menikmati makanan yang mereka masak Meskipun situasi mereka masih penuh ketidakpastian Mereka mencoba untuk menikmati momen kebersamaan ini Aku kalau lihat tempat ini jadi teringat kejadian waktu itu Kejadian apa sah? Reza menceritakan sewaktu mendaki ke Gunung Arjuna bersama Mahendra Laras dan dua temannya lagi yang bernama Putra dan Syukron Saat itu salah satu temannya ada yang menemukan sebuah tusuk konde emas di alas Lali Jiwo Namun setelah mengambilnya temannya itu merasa kedinginan hingga membuat semua orang panik Temannya tidak sadarkan diri dengan keadaan sekujur tubuh yang terasa sangat dingin Waktu itu kita semua panik kalau temanku itu terkena hibu Namun Mahendra menyadari kalau ada sesuatu yang aneh Dirinya memeriksa tas kita satu persatu dan menemukan tusuk konde itu Jadi itu awal mula kalian memiliki masalah dengan tusuk konde itu Iya Wan Aku juga tidak menyangka kalau tusuk konde itu malah akan jadi panjang seperti ini Lalu batu merah itu ceritanya gimana sah? Kalau batu merah itu Mahendra diberikan oleh sosok yang sebelumnya meneror kami Seorang penari bernama Nyaisari Aswan mulai memahami penjelasan dari Reza dan menyadari mengapa batu panca merah berubah gelap Dan bagaimana laras terlibat sebagai wadah selanjutnya Malam semakin larut Aswan melihat jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 9 lewat Namun hingga saat ini Mahendra dan Kunsoro belum juga datang Mereka berdua duduk di depan tenda menghadap ke arah jalur mereka tadi Di sekitar mereka suasana semakin gelap dan hening Angin malam berhembus perlahan mengirimkan sensasi dingin yang menusuk tulang Aswan dan Reza merasa kehadiran entitas-entitas misterius yang terus mengintai di kegelapan malam ini Aswan mencoba untuk tetap tenang tetapi kekhawatiran dan kegelisahan mulai merayap di dalam dirinya Dia berharap dengan segenap hati agar Mahendra dan Kunsoro segera sampai di lembah kidang dengan selamat Sementara itu Suasana di sekitar mereka semakin mencekam Bayangan-bayangan gelap terlihat bergerak di antara pepohonan Dan suara-suara aneh terdengar di kejauhan Aswan dan Reza tahu bahwa mereka tidak sendirian di tempat ini Dan kehadiran mahluk-mahluk yang tidak terlihat itu semakin menguatkan keyakinan mereka Bahwa ada sesuatu yang tidak beres Malam berjalan dengan perlahan dan setiap detik terasa seperti waktu yang terlalu lama Aswan mulai risih dengan sosok yang memperhatikan mereka berdua Kita nunggu di dalam tenda aja, Zah Banyak yang merhatiin kita Yowes Ayuan, dari tadi juga aku merinding Selesai mengisi perut dan menghangatkan tubuh di api unggun Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda Karena sudah tidak merasa nyaman dengan kehadiran sosok-sosok di balik kegelapan Namun baru sampai di pintu tenda Aswan merasakan sesuatu menuju ke tempat mereka mendirikan tenda Auranya begitu kuat Aswan merasakan Tapi dirinya merasa seperti pernah merasakan aura yang terpancar dari sosok tersebut Kenapa, Wan? Kamu tunggu di sini, Zah Aku mau ke sana dulu sebentar Aku mau memastikan sesuatu Tapi jangan lama-lama, Yowen Aku takut Nanti ada setan guri lagi Udah, mereka tidak akan bisa ganggu kamu Selama kamu berada dalam tenda Yowes, oke, Wan Reza menutup pintu tenda agar tidak ada sosok yang masuk Ataupun melihat sosok menyeramkan yang berada di luar tenda Sedangkan Aswan dirinya membaca amalan pelindung dari luar untuk menjaga Reza yang menunggu di tenda Setelahnya, segera beranjak menuju sosok yang Aswan merasakan itu Aswan sangat yakin kalau dirinya mengenali aura yang ia rasakan itu Semakin dekat tekanan auranya mulai terasa Aswan terdiam dan memperhatikan kegelapan hutan Tidak lama kemudian dari balik kegelapan Aswan melihat dua buah cahaya kuning yang semakin terlihat jelas oleh Aswan Perlahan rupanya mulai terlihat Gigi taring yang panjang dan tubuh loreng berwarna putih terlihat jelas dari sosok yang Aswan lihat itu Asuka Aku terkejut melihat sosok wanita itu dan tidak bisa mempercayai apa yang kulihat Sari sahabat bayiku berdiri di tengah semua siluet ganjil di hutan ini Namun ada sesuatu yang berbeda pada dirinya Wajahnya terlihat berbeda Namun pakaian yang ia kenalkan masih sama seperti Sari yang ku kenal Sari Apa yang terjadi padamu? Sari tidak memberikan jawaban Dia hanya berdiri di tempatnya dengan tatapan kosong yang menakutkan Suara gendi gamelan semakin keras dan menggemar di sekitar kita Aku merasa ada kekuatan gaib yang mengendalikan situasi ini Kuncoro menarik tanganku dengan panik semeri berkata Seno kita harus pergi dari sini Seno Mati hati Dia sudah bukan sosok yang kamu kenal Ya Ibuto Ada apa dengan Sari? Mengapa Ya Ibuto sampai memberi peringatan padaku? Jika dia bukan Sari Lalu siapa? Dia adalah nyai rantai Sari yang berada di tubuh wanita itu Asoka Semakin dekat sosok-sosok yang berada di balik kabut mulai terlihat dengan jelas Berbagai macam makhluk mengerikan berada di belakang nyai rantai Sari Seolah-olah mengindikasikan bahwa dia yang menjadi pemimpin para makhluk tersebut Saat nyai rantai Sari menatap ke arahku Tetapannya penuh dengan kebencian dan kejahatan Dia menyeringai dengan mulut yang dipenuhi oleh cairan hitam yang berbau busuk Tetapan matanya menembus jiwa mengirimkan rasa ketakutan yang melanda seluruh tubuh Sosok-sosok mengerikan di belakangnya semakin mendekat Mengintensifkan aura kegelapan dan kekuatan jahat yang mereka bawa Ada makhluk dengan kulit yang terkelupas dan berlumut Menjijikan dan tampak seperti makhluk yang terkutuk Ada pula sosok yang memiliki tanduk panjang yang menjulang di atas kepalanya Memberikan kesan keangkeran dan kekuatannya mematikan Gerakan mereka yang tidak teratur dan aneh membuat suasana semakin mencekam Suara-suara aneh dan desisan ganas terdengar ketika mereka mendekat Aku merasa terjepit oleh kegelapan dan kekuatan jahat yang mengelilingi kami Namun aku tidak bisa menyerah Aku harus melawan untuk menyelamatkan Sari dan Laras Menghadapi Nyai Rantas Sari Sena ayo pergi Saya curung Ada yang ingin aku pastikan Pastikan opon atau Sena itu sudah jelas pasti menyeramkan Bukan itu Udah kamu tenang aja Insya Allah mereka gak akan bisa nyentuh kamu Iringan suara gamelan perlahan mulai berhenti Tadkala Nyai Rantas Sari membentangkan kedua tangannya sambil tertawa Rupanya orang yang ingin menghalangi kebangkitanku tidak hanya sendiri Aku masih belum mengerti dengan apa maksudnya Jelas aku kesini tidak sendiri namun bersama Aswan, Reza, dan Kuncorong Tapi sepertinya bukan itu maksud perkataannya Sontak aku menoleh ke arah belakangku terlihat dua buah bayangannya tidak asing bagiku Sebuah bayangan raksasa dan macan putih yang berada di cincin Pancasona Tenang Sena Untuk saat ini mereka tidak akan berani menyentuhmu Aku menganggup dan melempar senyum pada bayangan raksasa itu Kuncorong yang melihatku merasa bingung kenapa aku tiba-tiba menoleh ke belakang dan melempar senyum Eh kamu senyum ke siapa Sena Nanti aja aku jelasin Kuncorong kembali bersembunyi dibalik kerylku Dirinya benar-benar merasa ketakutan Karena sosok-sosok menyeramkan itu Kali ini kami memang tidak bisa menyentuhmu Tapi saat pun lama sudah berada di puncaknya Akan aku pastikan kalian tidak akan selamat dari tempat ini Aku juga akan pastikan kalau kau tidak akan kembali bangkit Dan akan melenyapkanmu setan terkutuk Aku benar-benar geram dengan setan terkutuk itu Bisa-bisanya dia mempermainkan orang yang penting bagiku untuk dijadikan wadah dirinya Bocah tanggih Kau hanya akan mati lebih jauh lalu teman-teman dan seluruh keluarga kamu Setan biadab Kendalikan emosi Musena Dia hanya ingin mematikan parahmu Mendengar perkataan Asoka Seketika aku tersadar dan menarik nafas Lalu mengeluarkannya secara perlahan Untuk meredakan rasa emosiku Jika aku dipenuhi dengan rasa kesal yang ada Aku tidak bisa berpikiran jernih untuk menghadapinya Terima kasih sudah mengingatkanku Asoka Perlahan suara gending gamelan kembali muncul Nyai rantas hari dan pengikutnya mulai pergi ke dalam kegelapan hutan Namun dengan tatapan masih melihat sinis ke arahku Aku tahu kalau itu bukan hanya sekedar ansaman Jika aku tidak cepat menghancurkan pusaka tusuk konde itu Tidak hanya laras saja yang akan menjadi korban Namun keluarga dan teman-temanku juga akan menjadi korbannya Tapi untuk saat ini yang terpenting adalah Menyusul Reza dan Aswan lebih dulu ke lembah kidang Entah mengapa seperti ada dorongan untuk aku mencari mereka ke sana Namun aku masih khawatir dengan keadaan mereka Karena yang aku takutkan Nyai rantas hari malah menemui mereka lebih dulu Sebab tidak ada Butojolo ataupun Asoka yang bisa menjaga mereka seperti aku tadi Jika tidak ada Butojolo dan Asoka Mungkin aku sudah berhadapan dengan Nyai rantas hari bersama pasukan demiknya Dan itu pastinya akan membuatku kalah telah Karena jumlah mereka yang tidak sedikit Terlebih lagi aku hanya bersama Kuncoro Asoka Aku boleh minta bantuanmu Tentu Sena Bantuan apa yang kau butuhkan Tolong lindungi Aswan dan Reza yang sudah berjalan lebih dulu Aku takut Nyai rantas hari malah menyerang mereka Baiklah aku akan menyusul mereka lebih dulu Terima kasih banyak Asoka Aku kembali menoleh ke arah Kuncoro Raut wajahnya terlihat aneh seolah sedang bingung dengan apa yang ia lihat barusan Dirinya menghampiriku dan menyentuh keningku menggunakan tangannya Kamu kenapa tuh Sena? Sakit atau gimana? Tak lihatin Kok Cincin diajak ngomong? Kok ya wang Edan? Siapa yang ngomong sama Cincin? Aku lagi baca doa Supaya di jalan nanti gak ada halangan lagi Oh Nguh no ta Tak kira wese Edan Wese ayo kita lanjut jalan lagi Aswan sama Reza pasti sudah nungguin Kami kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul Aswan dan Reza ke pos 3 lembah Kidang Malam ini langit berawan menutupi rembulan yang biasanya menerangi jalur pendakian Suasana menjadi semakin misterius dan penuh dengan ketegangan Cahaya redup yang berasal dari bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan memberikan sedikit penerangan di sekitar kami Bayangan pepohonan rimbun terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya remang-remang yang terpantul di antara cabang-cabangnya Suara angin yang berhembus kencang membuat daun-daun berdesir dengan suara yang menakutkan Kami berjalan dengan hati-hati mengandalkan senter kecil untuk membantu kami melihat jalur yang terjal Tetapi cahaya senter hanya sebatas jangkauan kami Meninggalkan sebagian hutan dalam kegelapan yang tidak terjamah Setiap langkah yang kami ambil dipenuhi dengan suara daun kering yang renyah Menambah suasana yang semakin tegang di sekitar kami Hending yang mencekam menghantui kami saat kami terus berjalan Suara serangga malam yang biasanya mengisi hutan dengan nyanyian seolah-olah ikut terdiam Memberikan kesan bahwa hutan ini memang memiliki aura yang tidak biasa Aku dapat merasakan kehadirannya tidak terlihat di sekitar tempat ini Seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerakan kami Sena, masih jauh gak sih tempatnya? Sebentar lagi, paling 15 menit lagi kita sampai Aku capek Sena, istirahat dulu ya sebentar Yowis, kita istirahat dulu 5 menit Melihat kuncoro yang kelelahan aku tidak bisa memaksanya untuk terus berjalan Meskipun jarak dari tempat kami ke lembah kidang sudah tidak jauh lagi Tapi sejauh apapun jaraknya apabila ada teman yang kelelahan ketika mendaki gunung Lebih baik istirahat terlebih dahulu untuk mengalah nafas sejenak Sebab jika memaksakan diri, nantinya fisik akan langsung drop ketika sampai di tempat tujuan Sena, memang tempat Tosokondi itu dimana? Ada di satu tempat di sebelah barat hutan lalai jiwa, coro Pasti banyak saya tanya ya Sena Ya banyaklah wong sarangnya Kamu hebat Sena Berani berhadapan dengan sosok mengerikan itu Anda aku juga memiliki keberanian seperti kamu Pasti aku akan dapat membantu dan tidak akan merepotkan kamu lagi Siapa yang ngomong kamu ngerepotin kuncoro? Lagipula kamu juga bisa mempelajarinya agar tidak takut lagi Bia caranya Sena Perkuat iman dan laksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim Insya Allah yang maha kuasa akan memberikan perlindungan pada hambanya yang takat kepadanya Oh, gitu tau caranya Ya wis mulai besok tak laksanakan kewajiban supaya tidak ada yang bolong lagi Bagus Wis, ayo jalan lagi Sena Aku udah gak capek Aku mengangguk dan segera berdiri untuk melanjutkan perjalanan menuju Lembah Kidang Di sepanjang perjalanan aku masih merasa khawatir dengan keadaan Reza dan Aswan Semoga saja Asoka berhasil bertemu dengan Aswan Jalur yang kami lalui kini sudah mulai sedikit datar Itu artinya tidak jauh lagi kami akan sampai di Lembah Kidang Kabut yang menyelemuti perjalanan kami kini juga sudah mulai menipis setelah 20 menit perjalanan Kami sampai di area tanah lapang yang luas kulihat papan petunjuk berdiri tegak di samping pepohonan Kita sudah sampai yosena Iya coro ini Lembah Kidang Malam semakin larut Langit yang sebelumnya cerah kini tertutup oleh awan hitam yang menggantung rendah Menyelemuti bulan dan bintang-bintang Suasana menjadi lebih dingin dan terasa tegang Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di udara Angin malam berhembus dengan pelan menciptakan suara desiran yang menyeramkan di antara pepohonan yang bergoyang-goyang Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk merinding Pohon-pohon yang menjulang tinggi terlihat seperti sosok-sosok mengerikan yang mengintai dari kegelapan Dari kejauhan kulihat di tengah antara dua pohon yang sejajar ada sebuah tenda yang tidak asing bagiku Itu mereka di sana coro Aku dan kuncoro segera menghampiri tenda tersebut Dari luar aku dapat melihat dua siluet seseorang yang terpancar dari lampu tenda Satu orang yang sedang duduk sembari memeluk keryl Sedangkan siluet satunya sedang berbaring di tenda Wan, Zah, buka pintunya Ini aku dan kuncoro Mendengar suaraku siluet seseorang yang sedang memeluk keryl malah beringsut ke siluet sebelahnya Aku tahu siapa orang yang memeluk keryl itu Bohong, aku yakin kalian bukan Mahindra dan kuncoro Eh, baca gemblong Ini aku kuncoro ngarosena, bukain pintunya Ngapu sih, kamu pasti setan gori kan Aku dan kuncoro saling pandang bingung dengan apa yang dimaksud Tereza barusan Aku tercengang mendengar nama yang disebutkan kuncoro Baru saja ingin bertemu kembali dengan Reza Tapi malah sudah membuatku sedikit tertawa Perlahan Reza mulai beringsut ke pintu tenda Namun dengan masih merasa sedikit ragu dengan menoleh ke arah asfalnya sedang berbaring Entah apa yang sudah mereka lalui hingga membuatnya merasa suas pada ini Reza mulai membuka pintu tenda Dirinya mengeluarkan kepalanya dari tenda lalu menoleh ke arahku setelahnya menoleh ke arah kuncoro Wah, setan gori Setan gori? Aku baru pertama kali mendengar nama setan itu Bergegas aku masuk ke dalam tenda untuk menanyakannya Kulihat aswan terbangun karena teriakan Reza Kenapa sih Zah ganggu orang lagi tidur aja? Ituan, main deras sama setan gori di luar Aswan menoleh keluar, dirinya segera beranjak setelah melihat kedatanganku Ndra, udah dari tadi apa baru sampai? Baru sampai Wan Itu Reza kenapa? Tiba-tiba teriak sambil teriak nama setan gori Aku baru denger nama setan itu Biasa ngerah temenmu itu kalau ketemu setan pasti namainya sesuai bentuk setan yang ia lihat Emang setan gori apaan Wan? Gori singkatan dari gondrong rindra Aku menepuk jidat mendengar nama setan yang Reza ciptakan Anak satu ini memang ada-ada saja Kemarin di gunung selama juga dirinya menamai setan kerdil dengan sebutan likwo alias cilik tuwo Sekarang gori alias gondrong ngeri Kulihat kun soro masih terdiam dirinya seperti memikirkan sesuatu Namun aku sendiri tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan Kamu kenapa coro? Apa aku semengerikan itu yo? Aku dan Aswan saling pandang heran dengan perkataanku coro namun dengan masih sedikit tertawa Belum sempat aku menjawab Reza yang menciptakan nama setan itu mengeluarkan kepalanya lagi dari dalam tenda Eh, ternyata coro tenanan tuh Tak kira setan gori Setan gori batukmu Hehehe, habis beda tipis seremnya Wes-wes, rasa kebanyakan guyon Aku lapar Hop, kali ini biar aku yang memasak makanan buat kalian berdua Aku tahu kalian pasti capek Emang kamu bisa masak, Zah? Oh, ya bisa lulusan The Master Kuntoro berpikir sejenak dirinya seperti tidak asing dengan nama acara TV yang disebutkan Reza The Master itu sulap, becah gemblong Kalau yang masak-masak itu namanya Master Cep Loh? Kan sama saja Aku bisa menyulap beras jadi nasi Hehehe Weslah sekarang mu, Zah, aku mau istirahat dulu Aku dan Aswan hanya bisa memperhatikan mereka berdua Makin lama aku rasa mereka jadi semakin akrab Walaupun terkadang suka saling usil Ternyata benar kata Aswan sewaktu kami ingin berangkat Mereka berdua memang bisa mencairkan suasana agar tidak selalu tegang Aku sangat bersyukur memiliki teman seperti mereka Jam sudah menunjukkan pukul 10 Aku dan Aswan menggelar matras dan flysheet di depan tender Sembari menunggu makanan yang dibuat Reza jadi Sedangkan Kunzoro dirinya membantu Reza memotong bahan-bahan makanan Tadi ada gangguan apa Wan? Aku lihat Kok Reza sampai ketakutan gitu? Aswan menceritakan perjalanan mereka untuk sampai di lembah kidang ini Sewaktu baru terpisah Aswan mengira kalau aku dan Kunzoro masih mengikuti mereka di belakang Sehingga membuat dirinya tidak menyadari kalau sebenarnya aku tertinggal Namun saat istirahat untuk mengelah nafas di samping jalur mereka baru menyadari kalau itu bukanlah aku dan Kunzoro melainkan hantu pendaki yang menyerupai kami Jadi itu sebabnya Reza menamai setan itu dengan sebutan setan gori Iyo Ndra Kamu sendiri kenapa tiba-tiba berhenti Ndra? Aku berhenti karena merasakan kehadiran banyak sosok Wan Aku juga sempat bertemu dengan Nyai Rantasari beserta pasukannya Aswan terperanjak dia tidak menyangka bahwa Nyai Rantasari menemuiku terlebih lagi dengan membawa pasukan demitnya Berarti sosok yang kita hadapi saat ini memang bukan sosok sembarangan Nyai Ndra Iya Wan Kita harus secepatnya menghancurkan tusuk kondi itu Akan ada banyak korban apabila dirinya berhasil bangkit dan menguasai tubuh laras Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang Ndra? Langsung pergi ke tempat tusuk kondi itu berasal atau bagaimana? Untuk saat ini lebih baik kita istirahat terlebih dahulu Kita harus dalam keadaan fisik yang prima agar bisa menghadapinya Kamu benar Ndra? Oh ya Tadi aku sempat bertemu dengan Asoka Ndra Beruntung dia datang tepat waktu Sebelumnya banyak sosok yang memperhatikan aku dan Reza di sekeliling hutan ini Karena ada Asoka mereka tidak jadi menyerang kami Syukurlah Asoka bisa datang tepat waktu untuk bertemu dengan Muwan Mereka pasti anakmu Nyirantasari yang diperintahkan untuk mencelakai kamu dan Reza Kami beristirahat sejenak memulihkan tenaga dan menyusun strategi untuk menghadapi Nyirantasari dan pasukannya Kami sadar bahwa pertempuran ini tidak akan mudah Tapi kami harus berhasil menghancurkan tusuk kondi dan mengakhiri kegelapan yang mengancam laras Reza dan Kuncora menghampiri kami sembari membawa wadah berisi makanan yang dimasak Reza Aswan membuat api unggun kecil agar bisa menghangatkan tubuh selagi menyantap makanan Kami duduk di sekitar api unggun kecil yang dibuat Aswan Merasakan hangatnya api menyelimuti tubuh kami yang lelah Reza membuka wadah berisi makanan yang dia masak dengan penuh keahlian Aroma harum makanan itu menggugah selera kami yang sudah terkuras oleh perjalanan yang melelahkan Mie tek tek yang dibuat oleh Reza dengan resep buatan laras menjadi hidangan yang begitu istimewa dan penuh kenangan Meskipun laras sedang tidak sadarkan diri di rumah sakit Setiap suapan mie ini membuatku teringat akan kehadiran laras Ketika hidangan itu disajikan di hadapan kami, kami melihat mie yang digoreng dengan sempurna menghasilkan tekstur yang renyah di luar namun tetap lembut di dalam Aroma harum dari mie goreng itu mengisi udara di sekitar kami seakan-akan membawa kehadiran laras dengan baunya yang khas Di atas mie goreng yang lezat terdapat tirisan daging ayam yang dimasak dengan penuh khas laras Potongan daging ayam yang empuk dan lezat itu mengingatkanku akan kepiawean laras dalam memasak perlahan-lahan dengan cinta dan perhatian Selain itu ada juga potongan sayuran segar seperti wortel, kubis, dan toge yang memberikan sentuhan segar dan renyah pada hidangan ini Kami melihat adanya taburan bawang goreng yang menambah aroma dan rasa khas pada mie tek tek ini Seperti sentuhan laras yang selalu memberikan kehangatan dan kelezatan pada hidangan Setiap suapan mie tek tek yang kami ambil rasanya mengisi mulut kami dengan kelezatan yang tidak terlupakan Mie yang garin dan lezat dikombinasikan dengan daging ayam yang empuk dan bumbu yang meresap sempurna menciptakan harmoni rasa yang menggoyang lidah kami Meskipun laras tidak sadarkan diri di rumah sakit, hidangan ini membuatku teringat akan kehadirannya yang penuh kebaikan dan keahlian dalam memasak Setiap suapan mie tek tek ini membawaku pada momen-momen idah yang pernah aku lewati bersama laras Mengingatkan kami akan rasa syukur dan penghargaan atas kontribusinya dalam membawa kebahagiaan melalui masakan-masakannya Mie tek tek yang lezat ini menjadi pengingat betapa berharganya laras bagiku dan aku tidak sabar untuk menyantap hidangan lainnya akan dia buat ketika dia kembali ke sisi kami Kami menikmati makanan dengan penuh syukur dan rasa lapar yang terobati rasanya seperti energi baru mengalir ke dalam tubuh kami Memberikan kekuatan dan semangat untuk melanjutkan perjalanan kami Di antara suapan makanan dan percakapan kami langit yang sebelumnya gelap mulai terang sedikit demi sedikit Awan berarak perlahan memberikan celah untuk cahaya rembulan yang mulai menerangi sekeliling kami Suasana menjadi lebih tenang dan damai seolah-olah alam memberikan isyarat bahwa kami tidak sendirian dalam pertempuran melawan kegelapan Aku tidak nyangka kalau Reza bisa masak mie tek tek seenak ini Iya benar, belajar dari mana kamu sudah bisa masak makanan seenak ini Reza tersenyum dirinya menoleh ke arahku Aku diajarin oleh orang yang saat ini sedang kita perjuangkan untuk menyelamatkannya Laras maksud kamu Iya corong, ini masakannya diajarkan laras pada Reza Pantes enak Entah mengapa melihat mereka menikmati masakan resep dari laras malam membuatku semakin merindukannya Tempat istirahat ini pun mengingatkanku pada saat-saat indah yang pernah kami alami bersama saat mendaki gunung Arjuna Setelah kami selesai menyantap hidangan, satu persatu dari kami masuk ke dalam tenda untuk beristirahat Namun aku memutuskan duduk di depan tenda menikmati kehangatan api unggun yang memancarkan cahaya di malam yang gelap Aku ingin meredakan sedikit rasa rindu yang ada di dalam diriku dan mengingat kembali momen-momen yang aku habiskan bersama laras di tempat ini Langit malam ini terlihat begitu cerah dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip di kegelapan namun atmosfer di sekitar terasa begitu berbeda dan terasa sangat menyedihkan Aku duduk sendirian di depan tenda memandangi langit yang indah namun hatiku terasa terbebani oleh kesedihan dan kehilangan Rasa rinduku terhadap laras semakin kuat dan kehadirannya yang tidak ada membuat atmosfer malam ini terasa begitu sepi dan hampa Dinginnya angin malam menembus tulang seakan-akan mencerminkan perasaan sedih yang ada di dalam diriku Aku merasa kehilangan sosok yang terlalu ceria dan penuh semangat seperti laras Namun meskipun atmosfer terasa berbeda dan hatiku terasa sedih Aku berusaha untuk mempertahankan harapan dan keyakinan bahwa laras akan segera pulih dan kembali bersama kami Aku berdoa agar langit yang cerah ini membawa semangat penyembuhan bagi laras sehingga kami bisa kembali bersama dan menciptakan momen-momen indah seperti sebelumnya Aku mendengar seperti suara seorang wanita yang aku kenal Aku menoleh ke arah suara itu berasal seketika mataku terbelalak Melihat sosok yang berada di sampingku sekarang Sosok seorang wanita yang sedang aku rindukan saat ini beberapa kali aku mengucek mata Merasa tidak yakin dengan apa yang aku lihat ini Laras Aku terkejut melihat sosoknya berdiri di sampingku Laras berada dalam wujud roh yang transparan tersenyum padaku dengan penuh kedamaian Aku disini indah Meskipun aku hanya wujud roh, aku masih ada disini untukmu Aku terpaku mencoba memahami kehadiran laras dalam wujud yang tidak nyata Hatiku dipenuhi perasaan cabur aduk antara kegembiraan dan kesedihan Aku merindukan kehadiran fisik laras namun juga merasa bersyukur bahwa aku masih bisa berhubungan dengan rohnya Aku pernah diberitahu oleh simbahku mengenai korin yang berada di dalam tubuh setiap manusia Dalam kepercayaan mengenai korin Diakini bahwa setiap manusia memiliki roh pendamping yang berada di dalam tubuh mereka Korin ini hadir untuk memberikan pengaruh pada pikiran Perasaan dan tindakan seseorang Mungkin kehadiran laras dalam wujud roh adalah manifestasi dari korinnya yang ingin memberikan dukungan dan kehadiran kepada aku Laras mengulurkan tangannya ke arahku meskipun aku tahu bahwa aku tidak bisa merasakan sentuhannya Namun kehangatan dan cinta yang ia pancarkan begitu kuat sehingga aku merasa dihibur dan dijamin bahwa laras masih ada di sisiku Meskipun aku tidak ada dalam bentuk fisik Aku akan selalu mendampingimu dan memberimu kekuatan Aku yakin kalau kamu bisa menyelesaikan ini semua Aku tak menjawab ucapannya namun memberinya sebuanggukan sebagai tanda Istirahatlah supaya besok bisa melanjutkan tujuanmu dengan keadaan yang prima Aku akan mendoakanmu Aku menatap laras dengan air mata yang kutahan agar tidak jatuh Meskipun aku merindukan kehadiran fisiknya Aku merasa lega bahwa aku masih bisa berkomunikasi dengan rohnya Perlahan wujud roh laras mulai memudar dengan masih melempar senyum ke arahku Aku tersenyum penuh haru dan berterima kasih pada laras Kemudian mengangguk sebagai tanda pengertian dan menerima petunjuknya untuk istirahat Aku merasakan kehadiran laras yang semakin memudar Namun senyumannya tetap membekas dalam hatiku Setelah laras benar-benar menghilang aku menutup mata dan merasakan kehangatan dan cinta yang masih terasa dalam hatiku Aku merenungkan semua kata-kata dan pesan yang laras sampaikan Aku merasa diberi kekuatan dan keyakinan bahwa aku bisa menyelesaikan perjalanan ini Aku berjanji untuk tetap kuat dan bersemangat menghadapi setiap perintangan dengan keyakinan bahwa laras akan kembali bersamaku Aku kembali masuk ke dalam tenda untuk istirahat Aku melihat raut teman-temanku yang sudah tertidur pulas Raut wajah mereka menggambarkan kelelahan yang mereka rasakan setelah perjalanan pajang yang kita lalui bersama Aku merasa terharu melihat mereka yang tetap setia mendampingiku dalam perjalanan ini Mereka adalah sumber dukungan dan kekuatan yang tidak ternilai bagiku Meskipun kelelahan begitu terlihat di wajah mereka Aku tahu bahwa kita akan terus bersama-sama melalui segala rintangan yang ada Dengan hati yang penuh syukur aku duduk di samping mereka dan memandangi wajah mereka yang damai dalam tidur Aku berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka Berterima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan yang mereka tunjukkan Setelah beberapa saat aku merasa kantuk melemang hampir Kira aku merapikan perlengkapan tidurku dan berbaring di samping teman-temanku Dalam kehandingan malam aku membiarkan diriku terlelap dalam tidur yang mendalam Aku terbangun di puncak gunung Arjuna dengan perasaan sambur aduk Suasana malam yang indah dan cahaya rembulannya memancar dengan lembut menciptakan atmosfer yang magis di sekitarku Namun yang menarik perhatianku adalah seorang wanita yang duduk sendirian menatap langit malam dengan tatapan yang penuh misteri Wanita itu menggunakan pakaian layaknya seorang penari Jawa dengan kebaya dan kain jarik sebagai bawahan Aku merasa seperti tidak asing dengan wanita yang sedang duduk seorang diri itu Aku melangkah mendekati wanita itu dengan perasaan yang penuh penasaran Tatapannya yang penuh misteri membuatku semakin tertarik untuk mengetahui siapa dia sebenarnya Semakin dekat aku dapat merasakan aura yang terpancar dari dirinya ketika aku mendekat Wanita itu menolak ke arahku dengan senyuman hangat di wajahnya Sari Apa kabar Mahindra? Sedang apa kamu disini? Dan kenapa aku disini? Ada yang ingin aku katakan padamu Mahindra? Aku melangkah maju dan mengambil posisi duduk di samping Sari Aku penasaran dengan apa yang ingin dia sampaikan padaku hingga dirinya menemuiku seperti ini Apa yang ingin kamu sampaikan padaku Sari? Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertemu denganmu Walaupun pertemuan ini tidak terlihat indah Namun aku merasa seolah aku memang sudah ditakdirkan untuk bertemu denganmu Aku mendengarkan cerita Sari Dirinya masih tidak menyangka kalau pertemuanku dan dirinya memanglah sudah ditakdirkan Sebab sejak pertama ia memberikan batu panca merah padaku Seolah dirinya memang harus memberikan batu itu kepadaku Walaupun dirinya sendiri cukup berat untuk memberikannya padaku Karena batu tersebut adalah pemberian seseorang yang sangat ia cintai semasa hidupnya Namun seiring berjalannya waktu dirinya mulai sadar Kalau batu itu memanglah seharusnya ada di tanganku Maksud kamu Orang yang memberikan batu itu berarti memang ada hubungannya denganku Benar Mahindra Terlebih lagi saat aku mengetahui nama Senapati Jayandaru Nama itu pernah aku dengar dari mulut orang yang aku cintai Dan yang memberiku batu panca merah itu Aku terkejut mendengar perkataan Sari Aku benar-benar tidak menyangka kalau diriku memiliki hubungan dengan orang yang ia cintai itu Tapi jika bukan Eyang Sena lalu siapa orang yang memiliki hubungan denganku itu Aku rasa bapakku ataupun simbahku bukanlah orangnya sebab kejadian itu sudah lama sekali Orang itu benar-benar mirip denganmu Dirinya dikenal dengan nama Jaka Namun seiring berjalannya waktu Aku menyadari kalau Jaka hanyalah nama Samaran Lalu siapa dia sebenarnya Sari? Sari menatap bulannya bersinar terang di langit gunung Arjuna Matanya terlihat berkaca-kaca perlahan air mata mulai mengalir Setelah kala dirinya mengendipkan matanya Sari menyeka air matanya lalu menoleh ke arahku Dia adalah Abisena Jayandaru Bakter Sambar Petir di siang bolong Aku terkejut dengan nama yang disebutkan Sari barusan Bagaimana bisa Sari bisa bertemu dengan Eyang Abisena? Terlebih lagi Sari pernah menceritakan tentang orang yang ia sayangi itu dibunuh oleh warga desanya Sedangkan Eyang Abisena dirinya wafat memang karena umurnya Tidak mungkin Sari, Eyang Abisena tidak mati dibunuh Tidak Mahindra Memang Eyangmu itu tidak dibunuh Lalu bagaimana bisa orang yang kamu cintai itu adalah Eyang Abis? Sedangkan kamu bercerita kalau orang yang kamu cintai itu tewas karena divitnah dan dibunuh secara sadis oleh warga desamu Aku baru menyadari Kalau orang yang dibunuh itu bukanlah Eyangmu Melainkan orang yang memfitnah Eyangmu Ibuku yang menceritakan itu semua sebelum rohnya kembali ke tempat yang seharusnya Maksud kamu? Ibuku bercerita Kalau semua warga desa sudah dibutakan Tak ilmu apa yang dimiliki Eyangmu hingga membuat seluruh warga melihat orang yang memfitnahnya itu adalah dirinya Namun sejak saat itu Abisena tidak lagi kembali ke desanya Dirinya kembali mengembara Aku masih bingung dengan cerita Sari Banyak pertanyaan menghujani pikiranku Mungkin aku akan menanyakannya pada Simbah mengenai Eyang Abisena dan menyamakannya dengan cerita Sari Sebab aku tidak bisa percaya begitu saja ini semua masih terasa seperti takat teki yang memang harus kubecahkan Lebih baik aku tidak membahasnya sekarang dan melanjutkannya nanti apabila sudah memiliki petunjuk Lalu batu panca merah dan kotukan malam purnama itu Apa memiliki hubungan denganmu Sari? Iya Mahindra Aku pernah mengatakan padamu mengenai sisi gelapku Dan batu panca merah itu bisa menahan sisi gelapku selama ini Namun tidak sepenuhnya Di setiap purnama ke seratus sisi gelapku akan bangkit kembali dan mencari wadah baru Berarti selama ini kamu adalah wadah Nyair Antasari Benar Mahindra Dirinya tertarik dengan aura yang terpancar dari tubuh kekasihmu itu Maka dari itu dirinya mengincarnya Dan kebetulan juga kamu menitipkan batu merah pemberianku pada kekasihmu itu Sehingga kotukan Nyair Antasari bisa dengan mudah merasuk ke tubuh laras Aku terdiam mendengar penjelasan Sari mengenai kotukan malam purnama Aku jadi merasa sangat bersalah karena sudah menitipkan batu merah itu pada laras Tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi Nyair Antasari bukan sosok sembarangan Semasa hidupnya Nyair Antasari dikenal sebagai rongkeng yang memiliki kesaktian yang tinggi Aku berharap kamu bisa menghancurkan pusaka itu dan melenyapkan Nyair Antasari agar tidak ada korban lagi Sekarang kembalilah Lain waktu kita akan bertemu kembali untuk bercerita tentang Eyang Abisena Perlahan kepalaku terasa pusing Pandanganku mulai buram hingga airnya terkulai dan menjadi kegelapan pekat Sari Aku terbangun di dalam tenda Aku lihat jam di pergelangan tanganku sudah masuk waktu subuh Aswan ikut terbangun dari tidurnya Dirinya heran mengapa barusan aku menyebut nama Sari Kamu kenapa Ndra? Nanti akan aku ceritakan Udah masuk subuh, mending kita sholat dulu Aswan merespon dengan sebuah anggukan Aku dan Aswan beranjak keluar untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang muslim Setelahnya aku dan Aswan duduk di depan tenda sembari menikmati teh hangat dan suasana pagi di lembah kidang Aku menceritakan semua pada Aswan tentang pertemuanku dengan Sari semalam Aswan juga terkejut saat mendengar kalau Eyang Abisena memiliki hubungan dengan Sari Tapi aku sendiri masih belum sepenuhnya yakin Wan Mungkin nanti bisa menjelaskan semuanya Ndra Semoga saja Wan Matahari mulai terbit dari ufuk timur Memansarkan sinarnya yang lembut menerangi langit yang masih sedikit merah Udara segar dan sejuk membelai kulit memberikan kehangatan yang menjegarkan Di sekitar lembah pepohanan hijau yang ribun memberikan bayangan yang menenangkan Daun-daunnya berkilauan oleh embun pagi yang tersisa Menciptakan tampilannya mempesona Di kejauhan Gunung Arjuna menjulang gaga dengan puncaknya yang tertutup awan Pemandangan ini memberikan keindahan yang menakjubkan dan memberikan perasaan kecil dalam kebesaran alam Burung-burung berkicau riang di pepohonan menciptakan orkestra alam yang menenangkan Suara angin yang berbisik di telinga memberikan suasana yang harmonis Dalam keindahan pagi di lembah kidang terasa keheningan dan ketanangan yang membebaskan pikiran dari kegelisahan Semua itu memberikan kesempatan untuk merenung, menghargai keindahan alam dan mempersiapkan diri menghadapi perjalanannya menantang Aku tahu seberapa besar rintangannya akan menghadang kami nanti Namun aku juga yakin kalau kami bisa menyelesaikan semua permasalahan ini dan menyelamatkan laras dari kutukan malam purnama Waktu kami hanya tinggal satu hari untuk menghancurkan tusuk kondi terkutuk itu Sebelum setan terkutuk itu bangkit dan meminta tumpal selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!